Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau buat kue lumpur pisang raja Apa aja bahan-bahannya langsung aja yuk kita lihat Disini aku mau menggunakan tepung terigu Aku disini menggunakan tepung terigu segitiga biru Kalian bisa menggunakan tepung air apa aja Disini aku menggunakan sebanyak 400 gram Telur sebanyak 5 butir Pisang rajanya sebanyak 5 buah Santan sebanyak Ini santannya yang udah aku peras Sebanyak 800 ml Tawun pandan 2 lembar Susu bubuk 1 saset Menteganya ini aku pakai cuma 100 gram aja Garam setengah sendok teh Dan gula sebanyak 200 gram Pertama-tama aku mau memasak santan ini terlebih dahulu Aku akan memasukkan daun pandannya Beserta garam Aku masak santan ini sampai mendidih Aku hidupkan dulu apinya Sambil diaduk-aduk Kenapa santannya aku masak dulu Karena Kalau santan ini matang Agar Aku ingin nanti Tidak cepat basi Sampil diaduk Hai sepertinya santannya sudah mendidih tadi harus bentar sekarang sudah benar-benar mendidih kumatikan kompornya ini akan aku sisihkan dan aku biarkan sampai dingin aku akan mengupas pisang ini lalu akan aku haluskan selamat menikmati aku haluskan seperti ini menggunakan sendok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini tidak terlalu lembut ya pisangnya aku akan mengocok telurnya dulu eh dengan gulanya aku kocok sampai gula dan telur tercampur rata selamat menikmati setelah adonan ini mengembang dan berubah warna sekarang aku akan memasukkan terigu sedikit demi sedikit terigu dan dan juga santannya bergantian bergantian sedikit demi sedikit selamat menikmati 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 dan juga pisangnya aku masukkan semuanya dan yang terakhir mentega cayenne sekarang tekan purata matikan inserma selamat menikmati selamat menikmati aku akan memanaskan cetakannya dulu lalu aku olesin dengan sedikit mentega lalu aku masukkan aku isi semua selamat menikmati 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 Di atasnya Seperti ini Lalu aku tutup kembali Sampai Kuih ini matang Kuihnya sudah matang Seperti ini Siap diangkat Kuihnya sudah matang Masak lagi adonan selanjutnya Sampai adonan ini Habis Sampai 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 sudah selesai seperti ini ternyata dapatnya banyak ini rasanya gurih manis dan lembut saat digigit dan aroma pisangnya berasa banget jika kalian menyukai videoku jangan lupa ya untuk like dan subscribe-nya agar kalian bisa melihat video videoku selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dadah